Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fridi Sudarianto Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang Subuh ini atau pada subuh Setelah kita sahur Dan kita menjalankan Sholat 5 waktu Yaitu sholat subuh Kita coba untuk konten kembali kasus Subang Setelah saya buka-buka file di hp saya Saya tertarik untuk membahas satu Hal yang mengenai Masalah mobil alpat Ramdanu tidak mengetahui Siapa yang mengemudikan mobil alpat Banyak pertanyaan itu semua Kok kenapa Ramdanu Kok tidak mengetahui Kan Ramdanu ada di sana Kenapa saya katakan demikian Karena ini kan versinya versi Ramdanu Nah kita tidak tahu Siapa yang mengemudikan mobil alpat Dan itu masih misteri Sampai sekarang masih misteri Siapa yang mengemudikan mobil alpat Yang maksud saya Yang memarkirkan ya Dipada saat kejadian Memarkirkan membalikan mobil alpat Itu yang sampai sekarang Masih misteri Cuma saya lihat daripada Waktu saya menghadiri press conference di Polo Jabar Waktu itu Yang disampaikan oleh Kabin Tumas Polo Jabar Bapak Kombes Paul Ibrahim Tompo Dan dipersilahkan kepada media untuk meliput Mulai dari pemotretan Reka Adegan Ya Foto-fotonya Dan juga Press conference-nya yang disampaikan oleh Kabin Tumas Polo Jabar Waktu itu Dari YouTuber Ada dua orang gitu Saya dan Mbak Suci Dan yang lainnya adalah media-media Nah Saya tertarik membahas ini Yaitu pada saat melihat Foto-foto kembali Karena Ya Foto-foto yang waktu itu Di Persilahkan untuk Diliput oleh media Nah disini saya melihat ada foto Adegan ke-74 Ya Tersangka Muhammad Ramdanu Alias Danu Posisi sendiri Posisi berdiri Menghadap kebun Dan kalau di Di gambar ini Ya Di gambar ini Itu terlihat Posisi Danu Berdiri menghadap kebun Ini bisa dibayangkan Pada malam hari Kalau posisi di belakang kebun itu Gelap Jadi posisi Ramdanu Di adegan ke-74 Apa namanya Berdiri Menghadap kebun Posisi di bawahnya Di bawah Ramdanu ini Nah ini ya Yang warna biru ini Ini ada alam marhumah Ibu Tuti Jadi Ramdanu berdiri Disini ada alam marhumah Ibu Tuti Dan tidak ada yang lain disini Kan kalau di Itu kan ada Di rekonstruksi itu kan ada Empat lagi kan Pak Yasef Ibu Mimin Abi dan Arigi Ya Tapi disini cuman ada Ramdanu sendiri Di adegan ke-74 Di adegan ke-74 Cuman Ramdanu sendiri Di bawahnya ada alam marhumah Ibu Tuti Tergeletak Seolah-olah Seolah-olah Ini Ramdanu sedang menunggu Nah sementara yang lainnya Berarti tidak ada Tidak ada disini Sedangkan disana Ibu Tuti sudah dikeluarkan dari Sudah ada di luar Posisinya kan sudah ada di luar Nanti bisa dilihat di atas Nah posisi sudah ada di luar Di luar Di belakang ya Di pintu belakang Ada teras sedikit disitu Nah kemudian Kita lihat adegan selanjutnya Ini kan 74 ya Nah ini langsung loncat ke 79 Nah di 79 Kita pernah lihat Ini kurang jelas ya Nanti saya akan Di atas ini saya akan Lampirkan ya Di adegan 79 disana ada Sudah alam marhumah Ibu Tuti Sudah diangkat dari tempat tadi Danu berdiri Diangkat kesini Oleh Berempat disana ya Ada Ramdanu, Pak Yosef, Abi dan Arigi Disitu ya Nah ada kata-kata penjelasannya adalah Tersangka Abi Aulia Turun dari Pintu depan Pengebudi Berjaran Ke arah belakang mobil Arpat Untuk membantu Mengangkat tubuh korban Ibu Tuti Suartini Kedalam bagasi Ini keterangannya di atas ya Sekali lagi saya sampaikan Tersangka Abi Aulia Turun dari Pintu depan Pengebudi Turun dari Pintu depan Pengebudi Saya ulangi Biar tidak ada Salah paham Tersangka Abi Aulia Turun dari Pintu depan Pengebudi Berjalan Kalah belakang Mobil Arpat Untuk membantu Mengangkat tubuh korban Ibu Tuti Suartini Kedalam bagasi Jadi siapa yang Mengendarai Mobil Arpat Atau yang Menyetir mobil Arpat Sementara kita Tidak mengetahui Siapa yang Apakah Ramnalu Tidak melihat Karena mungkin Karena posisinya Lagi di belakang Menunggu Korban Itu adegan 79 Adegan 82 Kurang jelas ya Tersangka Muhammad Ramdhanu Melihat Tersangka Yosef Hidayah Mengangkat tubuh korban Amelia Mustika Ratu Alias Amel Sendirian Melewati Depan mobil Arpat Jadi Ramdhanu Hanya melihat Apa namanya Pak Yosef Membawa 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 Itu Pada saat Posisinya Di depan Mobil Arpat Ya Adegan ke 82 Sementara Posisi Al-Mahul Ibu Tuti Sudah masuk ke Mobil Arpat Kemudian Di Adegan Sementara Jadi 82 Ya Kita Coba Ke adegan Dulu Oh ya Itu kita lanjut Nanti ya Tapi Kita berbicara Masalah misteri Mobil Arpat Siapa sebenarnya Yang mengendarai Mobil Arpat Sementara Keterangan-keterangan Disampaikan oleh Pihak Pak Yosef Dari Kuasa Hukum Bahwa Abi dan Adigi Tidak bisa mengendarai Mobil Arpat Tapi Kalau keterangan Disana Bahwa Abi Turun Dari Pintu Depan Ya Dari Pintu Pengemudi Depan Ya Kita tidak tahu Apakah dia turun Itu setelah Mengendarai Setelah Memarkirkan Atau Bagaimana Nah Ini kan Saudara Ramdanu Yang tahu disana Karena ini persi Persi Ramdanu Siapa yang Mengemudikannya Misteri Sampai sekarang Karena Di luar sana Banyak yang Memberikan Masukan Bahwa Pengemudinya Si inilah Si itulah Kebungkinan Si inilah Karena si ini Mempunyai mobil Alphard Karena si ini Si itu Si ini Jadi Bersiliveran lah Disana Sementara Di rekonstruksi Itu Disampaikan Bahwa Abi Aulia Turun dari Pintu Pengemudi Dan membantu Ke belakang Ya Karena posisinya Kan ada di Menghadap Ke Selatan Si kepalanya Itu Sedangkan Bagasi Ada di Sebelah utara Dan posisi Korban ada di Utara Artinya Membalikan Supaya Bisa masuk Langsung Kedua Jenajah Itu Ya Nah Cuman Memang Kalau kita Lihat posisi Mobil Alphard Mobil Alphard Itu Si Posisi Kanannya Agak Merapat Ke Tembok Tapi masih Ada celah Jadi Kalau pintu Dibuka Masih bisa Masih bisa Keluar Dari Mobil Pintu Itu Apakah Memang Abi Aulia Yang menyetir Mobil Ya itulah Sebenarnya Kita masih Menunggu Karena Informasinya Masih simpang Siur Siapa Sebenarnya Yang mengembudikan Mobil Alphard Keterangan-keterangan Disampaikan Yang mereka Berdua Abi dan Ari Itu Tidak Tidak Bisa Mengembudikan Mobil Seperti Itu Ya Informasi Yang kita Dapati Daripada Kuasa Hukum Ataupun Juga Dari Ibu Mimin Ataupun Ari G Abi Nah Ini Keterangan Ini adalah versi-versi Ramdanu Tentunya Nanti akan 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 Ya akan Ramainya nanti Di persidangan Karena memang Kalau kita lihat Agak sedikit berat Ya Versinya Ramdanu Ini artinya Gini Bahwa pengakuan Bahwa pengakuan Sedara Ramdanu Ini Agak Sedikit Kebingungan Nanti Di persidangan Karena Empat Orang Ini Tidak Mengakui Satu Mereka Tidak Mengakui Ada di TKP Pak 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 Yosef Ibu Mimin Abi Tidak Mengakui Dan Tidak Mengiyahkan Bahwa mereka Ada di Sana Juga Mengatakan Mereka Bahwa Abi Tidak Bisa Menyetir Ari Tidak Bisa Menyetir Lantas Kalau Pertanyaan Itu Disampaikan Kepada Saudara Ramdanu Atas Dasar Apa Ramdanu Mengatakan Demikian Tidak Ada yang Mengiyahkan Karena Empat Orang Ini Tidak Ada di TKP Ini Yang Akan Jadi Permasalahan Nanti Di persidangan Seperti Apa Ini Pernas Dantai Ditanya Oleh Bapak Hakim Kenapa Anda Ramdanu Mengatakan Demikian Atas Dasar Apa Apakah Ada Kesaksian Yang Melihat Anda Memang Jadi Permasalahan Nantinya Selama Empat Orang Ini Belum Mengakui Karena Tidak Ada Saksi Lain Selain Empat Orang Ini Andaikan Ada Satu Saksi Yang Mengiyahkan Bahwa Semua Rentetan Kejadian Kronologis Di TKP Kejadian Kronologis Rekonstruksi Ada Yang Mengiyahkan Pernyataan Saudara Ramdanu Walaupun Memang Persesuaian Persesuaian Sudah Didapat Persesuaian Masalah Apa Namanya Ada Cipratan Darah Terhalang Oleh Seseorang Ya Jadi Ada Banyak Persesuaian Persesuaian Alat Buktinya Termasuk Goloknya Persesuaian Ada Walaupun Goloknya Belum Belum Didapat Ada Gayung Yang Menyimprat Nyimpratan Air Ke Darah Darah Yang Ada Dilantai Ada Persesuaian Persesuaian Dengan Masalah Korban Diangkutan Dan sebagainya Ada DNA Seretannya Memang Itu ada Persesuaian Tetapi Bagaimana Apakah ini Bisa jadi Suatu alat Bukti yang kuat Atau tidak Nanti di persidangan Karena Kan Kalau pada saat Ada pengakuan Maka harus ada Pengakuan yang lain Pada saat Seseorang Melakukan Suatu pengakuan Maka harus Di Diikuti oleh Kesaksian yang lain Minimal Minimal Ada Dua orang Yang Bisa Mengatakan Bahwa Iya Mereka Ada Di TKP Nah Ini Permasalahnya Ramdan Sendiri Di TKP Apakah Akan Didampingi Oleh Petunjuk Yang Sifatnya Ada Bukti Persesuaian Nah Ini Hanya Orang Hukum Yang Bisa Menjawab Orang Hukum Yang Bisa Menjawab Ini Semua Karena Pak Yosep Tidak Mengakui Ada Di Sana Sedangkan Ramdanu Yang Mengiyahkannya Siapa Maka Kau ada Saat Mengatakan Siapa Yang Menggunakan Mobil Alphard Nah Ini Akan Sangat Sangat Luar Biasa Nanti Di Persidangan Ya Akan Sangat Luar Biasa Satu Mengatakan Iya Ini Mengatakan Tidak Tidak Sinkron Ini Dia Makanya Kita Tunggu Terus Persidangan Kapan Akan Dilakukan Persidangan Karena Ini Akan Menarik Nantinya Sangat Menarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Menjalankan Ibarat Puasa Di Hari Minggu